halo para pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutorial aku malam ini mau masak mie korea daging sapi dan telur ini daging sapinya ini yang yang masih ada dan yang ini ini sudah aku taruhnya sudah yang aku potong-potong aku masukin ini mie korea nya mie korea nya ini mie korea yang ini aku sukanya mie korea yang ini aduh daging sapi mie korea mantap guys ini daging sapinya aku tidak banyak-banyak memotongnya daging sapi mie korea daging sapi aku tambahin bawang putih bawang merah cabai hijau sabi sabi merah lalu memakai telur memakai bawang prek memakai bawang prek mantap mantap daging sapi mie korea lalu aku memakai telur telurnya diceplok telurnya satu saja ini memakai mie korea lalu memakai telur masak mie korea daging sapi aku tambahin bawang prek aku tidak suka itu apa airnya jadi biar agak kering dulu airnya agak kering makanya aku kasih telur Masak mie korea daging sapi Tutorial aku memasak mie korea daging sapi Airnya mendidih dulu baru daging sapi masuk Baru mie korea masuk Kalau mau ditambah bawang putih, bawang merah, cabai masuk Lalu ditambah telur Lalu ditambah bawang peri Itu selesai Mudah, simple, nikmat, dan lesat Lesatnya minta ampun ini Karena mie korea itu mie rebus Tapi aku tidak mau direbus Jadi aku keringin dulu Aku tidak suka airnya Tidak suka airnya Jadi aku keringin dulu Agak kering baru aku ambil Keringin dulu Aku tidak suka mie rebus Sudah daging sapinya Aku masak hari besok Yang masih sisa Jadi aku taruh kulkas dulu Daging sapinya Aku taruh kulkas dulu Kulkas aku penuh Kulkas aku penuh Sekali Sekali Udah agak kering Aku hidangkan di piring Makan sendiri Masak sendiri Mantul Mie korea daging sapi Mie korea daging sapi Mantul 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 Sebab Tunggir Mantul 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 ini masak simple lesat dan nikmat terima kasih para pemirsa sudah menonton jangan lupa subscribe like, komen, dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh